Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian Pada tutorial kali ini, kita akan membahas radio Salah satu elemen di dalam form Dikombine dengan condition di javascript Ini merupakan salah satu materi request Dari salah satu seorang subscriber saya Jadi kita akan bantu membuatkan semoga materinya bermanfaat Disini nama filenya bebas Saya kasih 26 karena saya sudah cukup banyak yang membuat file disini Biar agak berurutan saja, biar lebih rapi Disini kalian lihat saya menggunakan live server Dan disini ada error, bisa saja kita uncheck Akan tetapi error tersebut bisa hilang ketika kita tambahkan 5 icon Disini saya tambahkan 5 icon-nya do med school Lihat, hilang Disini kita tulis Review with condition in JS Ini berarti kita copy Disini berarti kita buat container Jangan lupa kita akan menggunakan bootstrap versi 5 saja ya Yang terbaru Container, margin top-nya kita kasih 4 Cukup Lalu disini ada row Dimana row-nya nanti punya kolom Kita kasih misalnya 10 Cukup Lalu disini kita kasih Secara horizontal dia akan center Justify Content Berarti ini center Di dalam kolomnya berarti ada card ya Card Card header Lalu kita kasih card body Nah, jika sudah ini kita simpan Biar sedikit lebih tebal Kita kasih H4 Seperti ini Lalu disini ya Disini kita akan buat Input type radio Dimana Kita butuh Custom Ya, karena menggunakan bootstrap Disini ada yang namanya Form check Kita tidak menggunakan form group Sebenarnya Materi ini Akan lebih fokus ke javascript Akan tetapi Ketika tidak menggunakan bootstrap Tampilannya jadi Kurang good looking Kurang menarik Kurang indah UI nya Form check Saya butuh 2 Di dalamnya Sudah pasti ada input Type nya radio Lalu disini ada class Form Check Input Kita kasih ID ID nya I Karena kali 2 Jadi yang simple saja Saya butuh misalnya R R itu singkatan dari radio saja Biar lebih ringkas Tidak terlalu ke kanan Saya tidak perlu Word wrap Disini name nya R Lalu Kita butuh Label Disini ada value Nantinya Value Copy paste saja Disini saya masih multiple line Lalu kita butuh on click Disini kita kasih C Buka kurung Tutup kurung Kalau kalian menggunakan argument Atau parameter disini Misalnya Satu atau dua Nilainya Bisa Bahkan lebih mudah Bahkan lebih mudah Tetapi nanti materi condition nya If else nya Tidak Bisa Didapatkan Saya akan Kondisikan Dengan hal lain nantinya Seperti itu Jadi disini saya butuh Mendapatkan Value nya Itu dari Atribute saja Tidak dari parameter Nah ini sudah selesai Ya kan Ketika sudah selesai Kita butuh Ya Disini Ya Kita butuh disini Ini saya Control shift delete dulu Lalu ini saya enter Biar tidak Ter Check list ya Disini Kita butuh Label Teman-teman Jadi Label Punya class Form Check Label Lalu disini Kita kasih Misalnya Yang satu red Nanti yang satu Green Seperti itu Ini satu Berarti disini R Jadi for nya Harus sama dengan ID nya ID R1 For R1 ID R2 For R2 Jika sudah Yang satu red Yang satu green Nanti kita manfaatkan saja Class nya bootstrap Ada background danger Perbesar dikit Ada Ya Nantinya Background Success Kenapa? Karena Agar lebih menarik Materinya Agar lebih Advanced Sedikit Kita akan Custom body nya Nanti akan berubah Ini tag body nya Baris 11 Langsung saja Kita bikin Arrow function Di dalam script Disini Kita buat Cons C Lalu disini Kita kasih titik Koma Ketika kalian Menggunakan React Foo Next Angular Tidak perlu Dikasih titik Koma Tidak masalah Tetapi Dari Warna Ininya Berubah Langsung Warna Apa namanya Color Offline Itu berubah Kalau Misalnya Sudah Di baris 33 Disini Kita akan Buat Yang pertama Mendapatkan Value nya Dulu Satu Dua Berarti Disini Kita Buat Cons Nilai Kita gunakan Document Dot Query Selector Disini Ada Query Selector Sudah Pasti Disini Input Name nya Apa sih Name nya Itu adalah R Name nya R Baris 18 Dan Baris 23 Kalau Di radio Dan di checkbox Itu Check Tapi Kalau misalnya Di element Select Maka Selected Titik 2 Disini Kita Check Artinya Yang Ter Checklist Artinya Yang Tercentang Atau Terpilih Value Sudah Tinggal Kita tes Aja Console.log Warna Terpilih Adalah Ini nilai Seperti itu kan Kita pilih Red Warna terpilih Adalah Satu Benar ya Disini Satu Itu adalah Red Sedangkan Green nya Itu adalah Dua Nah Untuk Mengubah Latarnya Untuk Mengubah Latarnya Berarti Document Body nya Maksudnya Query Selector Tag Body nya Kita Akan Tambahkan Class Untuk Kita Add Bernama Background Danger Seperti ini Bisa Ketika Diklik Red Berubah Jadi Merah Tetapi Ketika Diklik Green Dia tidak Berubah Kenapa Karena Disini Belum Dynamic Atau Dinamis Maka disini Butuh Sebuah Variable Kita kasih Nama Variable Apa ya Warna Berarti Disini Nanti Kita Akan Ada Kondisi Nah Ini Pelajaran Disini Jika Nilainya Equal 1 Seperti Ini Ya kan Maka Cons Warna Background Success Ya kan Copy paste Biar cepat Satu lagi Danger Berarti disini Else If 2 Sebenarnya Ini kan 2 ya Ini kan 2 ada Red Ada Green 2 Sebenarnya Sebenarnya Gunakan Else Sudah Selesai Ini Ya Teman Teman Disini Ada Sebentar Ada If Sebenarnya Gunakan Ini Saya Sudah Sudah Selesai Berubah Ya Sebentar Single Statement Declare Cannot Appeal Oke Disini Kita coba Seperti Ini Dulu Ya Ini Kita Kasih Disini Null Udah Berarti Disini Warna Udah Soalnya Sebaris Teman Teman Jadi Enggak Apa namanya Enggak Perlu Pakai Kurung Kurawal Disini Karena Karena Kalau Menggunakan Ya Menggunakan Cons Di dalam If Else Itu Tidak Dibenarkan Di dalam Javascript Maaf Ya Saya Baru Bangun Tidur Langsung Pegang Laptop Dan Lihat Layar Monitor Jadi Agak Sedikit Error Disini If Nilai Satu Warna Oke Oke Sekarang Kita Reload Kita Enter Disini Ketika Kita Klik Green Assign To Cons Oke Disini Kita Ganti Let Karena Kalau Cons Tidak Bisa Dirubah Valuenya Ketika Kita Ganti Green Terbalik Disini Oke Udah Ketika Kita Klik Green Berarti Body Terpilih Latarnya Itu adalah Hijau Tetapi Ketika Kita Klik Red Dia Latarnya Menjadi Red Sekarang Kita Inspect Disini Ini kan Gak Benar Ada Background Success Ada Background Danger Kita Refresh Kita Perbesar Disini Body Terdapat Class Background Danger Lalu Disini Ada Background Danger Background Success Membingungkan Maka Disini Sebelum Kita Tambahkan Class Attribute Dari Class Itu harus Saya Remove Dulu Berarti Document Query Selector Body Disini Kita Remove Attribute Apa Yang Mau Di Remove Class Class Contoh Saja Ini Saya Matikan Lalu Ini Kita Kasih Class Ini Awalnya Seperti Ini Kalian Lihat Disini Ada Body Disini Ada Class Ya Ini Awalnya Seperti Ini Atau Gini Enter Biar Uncheck Disini Body Class Disini Ada Class Nah Ketika Kita Jalankan Salah Satu Event Disini Dengan Trigger Click Maka Class Akan Terhapus Jadi Logic Algoritmanya Seperti Itu Hapus Dulu Setelah Dihapus Baru Tambahkan Disini Nanti Background Danger Ketika Klik Green Maka Nanti Hapus Tambahkan Background Danger Ini Sebenarnya Tidak Perlu Ada Attribute Class Itu Tadi Hanya Penjelasan Hanya Pembelajaran Untuk Kalian Faham Untuk Memahami Kalian Bagaimana Cara Kerjanya Nah Ini Sudah Selesai Ini Saya Sudah Bisa Dapat Yang Satu Red Yang Satu Green Sekarang Kalau Misalnya Kita Tambahkan Lagi Disini Ada Primary Berarti Kita Kasih Blue Disini 2 Kita Ganti Jadi 3 Berarti Disini Tambahkan 3 Nah Seperti Ini Seperti Ini Blue Ini Green Ini Red Green Blue Red Seperti Itu Berarti Kalau Misalnya Kita Console Dot Log Ya Disini Kita Bisa Console Ya Pertama Nilai Yang kedua Kita Kasih Warna Disini Ada Nilai Disini Ada Warna Kita Kasih Gini Saja Biar Rapi Ini Nilai Terpilih Dia Punya Warna Nanti Kita Tes Kita Tes Maaf Suara Saya Serak Kita Tes Disini Ada Red Ini Kita Perkecil Sedikit Lalu Ada Green Lalu Ada Blue Seperti Ini Teman Teman Ya Jadi Inilah Materi Radio Dan Condition Dimana Di JavaScript Kalau Mau Dibuat Lebih Advanced Lagi Bisa Dicombine Dengan Array Dicombine Dengan Looping Dicombine Dengan Condition Jawabannya Adalah Bisa Baiklah Teman Teman Cukup Lumayan Kupas Tuntas Detail Tentang Radio Dan Condition Di JavaScript Selamat Belajar Semoga Materinya Bermanfaat Untuk Kalian Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Bye Teman Teman Sukses Selalu Di Sana Selanjutnya